Pemerintah Kabupaten Morujambi kembali melakukan perombakan jabatan terhadap pejabat Eslon 3 dan 4. Pelantikan jabatan baru ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Morujambi, Budi Hartono, di Aula Rumah Dinas Bupati Morujambi, Jumat sore kemarin. Puluhan pejabat administrator dan pengawas di lingkup pemerintah Kabupaten Morujambi dilantik dengan jabatan baru. Perombakan jabatan ini dilakukan sebagai penyegaran sehingga kinerja pemerintah Kabupaten Morujambi bisa semakin membaik ke depannya. Sekretaris Daerah Kabupaten Morujambi, Budi Hartono, menyampaikan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik dengan jabatan baru agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Selain itu, Sekda juga berpesan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik untuk dapat menjaga etika serta rasa penuh tanggung jawab terhadap tugas yang telah diamanakan. Sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada pimpinan dan masyarakat Kabupaten Morujambi. Itu hal yang bukan untuk disembunyi, tapi itu menjadi beberapa tanggung jawab kita kepada orang-orang di sekitar kita, kepada organisasi kita, institusi. Dan lebih-lebih lagi, mereka akan seluruh bahagia. Dan nanti kita akan diminta pertanggung jawabannya. Sekda juga menegaskan kepada pejabat yang dilantik untuk dapat bekerja. Dan tidak menimbulkan kegaduhan pasca pelantikan. Serta mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebaik mungkin. Novia Putri Sanjaya, JIP TV, Peloporkan.